salam jabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada satu jalur ya satu jalur hobi kecohannya ya cantrop mania apapun itu burung yang anda mainkan kita bersatu di standarnya obrol lover ya Nah untuk rekuas kali ini datang dari sobat-sobat cantrop mania masih disetujukan cantrop mania untuk rekuasnya yaitu pakan ef atau jangkrik alternatif pakan ef atau jangkrik yang apa itu bisa dengan cepat menaikkan emosi dan dirahi pada jujah ejo tanpa ada embel-embel vitamin jadi seperti ini sobat-sobat semua ekstra koding ya ekstra koding pada jujah ejo itu meskipun tidak usah ditambah jadi vitamin yang dilumurkan pada apa itu jangkrik itu bisa ya itu bisa dan sangat bisa sekali nah pada jujah ejo kembali ke silsilah atau kembali ke dasar jujah ejo yaitu jujah jujah ejo adalah bulung sami petarung jadi sami petarung ini bulung yang sangat-sangat bisa kita berikan ef yang dimana ef tersebut nantinya akan membuat kaget jujah ejo itu sendiri yang nantinya jujah ejo itu akan menjadi hiper menjadi kacor dengan asupan ef yang belum terbiasa dia makan atau belum sama sama sekali tidak diamakan jadi untuk setingan em yang dengan cepat bisa membuat jujah ejo iper bongkar isi yang dan lainnya kongru akan memberikan sedikit masukan untuk sepat-sepat semua ya meskipun tanpa dilumuri vitamin tetap pasti ah jujah ejo itu akan gacor dan hiper eh apa saja yang ngomong rekomendasikan dan disimak ya sambil kopi jadi ini penting sekali untuk sobat semua ekstrafoding itu tidak cuma jangkrik yang banyak sekali disini sekali lagi untuk merekomendasikan ekstrafoding yang sangat cepat untuk menaikkan emosi beri khususnya saat jujah ejo itu dilombakan paling tepat diberikan sebagai colokan nah yang pertama jangkrik jangkrik yang dengan cepat bisa menaikkan emosi beri jujah ejo yaitu jangkrik berbulu tapi yang baru ganti bulu atau ganti kulit jadi jangkrik berbulu itu pilih yang betina ya yang betina tapi habis ganti kulit yang masih warna putih itu sangat asetif atau sangat cepat menaikkan emosi dan dirangi pada cuca itu jadi anda beli cuca eh anda itu beli jangkrik misalkan setengah kilo itu pasti paginya itu banyak yang putih-putih itu udah putih-putih itu itu anda manfaatkan untuk colokan pada cuca ijo itu nantinya akan membuat cuca ijo mudah sekali siber dalam waktu sekejap atau saat digunakan sebagai colokan di lokasi lomba itu yang pertama terus yang kedua ada kroto gerontol kroto gerontol adalah tenor kroto yang besar-besar itu itu sangat efektif untuk menaikkan emosi dan dirangi pada cuca ijo dengan cepat beda dengan cuca ijo beda dengan kroto yang lembut-lembut itu kalau berontol itu fungsinya memang luar biasa cepat sekali untuk menaikkan emosi dan dirangi pada cuca ijo terus yang ketiga untur-untur nah untur-untur ini kan susah sekali kita dapat ya jadi untuk untur-untur silahkan beli di lapak-lapak online misalkan di Lazada atau Tokopedia atau sop itu kan banyak sekali silahkan beli disitu untur-untur dan untur-untur ini juga efektif untuk cepat menaikkan emosi beri pada cuca ijo khususnya di lokasi lomba atau idealnya sebagai colokan terus yang selanjutnya yaitu kelabang nah kelabang ini eh kelabang yang biasa digunakan sebagai pakan arwana itu bisa digunakan untuk cuca ijo tetapi khusus kelabang mengharap dipotong ya bagian kepala dan bagian ekor karena itu sangat beracun jadi kita ambil tengahnya saja untuk colokan pada cuca ijo sekali lagi kalau kelabang itu kan sangat kurang apa itu kurang nyaman ya kurang nyaman karena kita memberikan cuca ijo itu disangkar tetapi kalau saya cuma kelabang di anak liar itu sudah bisa pembahasan tapi untuk amanya pada kelabang itu kita ambil bagian tengahnya saja bagian kurutnya saja itu untuk colokan pada cuca ijo dan selanjutnya masih yang gampang-gampang lagi ya untuk selanjutnya yaitu sum-sum jangkri nah sum-sum jangkri ini caranya bisa kita ambil sum-sum jangkri nya kita suapi pada apa itu cuca ijo tapi kalau kita menggunakan sum-sum jangkri sebisa mungkin cuca ijo itu kita suapi sampai benar-benar kenyang setelah itu cuca ijo akan dengan apa tuh hiper dalam waktu sekejap biasanya seperti itu tapi kalau tidak bisa hiper berarti memang cuca ijo ada bukan pengkonsumsi sum-sum jangkri jadi anda bisa beralih ke EFF lain yang sudah umur rekomendasikan selanjutnya apa umur selanjutnya ya habis karena memang hanya itu yang sangat cepat untuk membuat cuca ijo itu tampil hiper dalam waktu sekejap khususnya sebagai colokan saat di lokasi itu nah hanya itu yang bisa bersampaikan pada video sehat ini semoga apa yang kita bersama ini dan sampai jumpa di video selanjutnya ya